Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faisal Rizaldi, NIM 2204 111 00094. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit mendemonstrasikan web yang saya buat. Web yang saya buat itu adalah Loss and Found. Web ini dibuat sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan sistem berbasis framework kelas IF4C. Jadi pada di web saya ini, saya menggunakan Loss and Found. Apa itu Loss and Found? Loss and Found UTM adalah platform web yang memudahkan Anda, yang memudahkan kita dalam mencari dan melaporkan barang hilang serta barang yang ditemukan di lingkungan Universitas Tepunggung Jaya Madura. Jadi di web ini kita bisa mengupload barang yang hilang atau barang yang kita temukan seperti itu. Hal ini dibuat agar kita juga bisa... Web ini dibuat agar kita bisa mencari barang yang hilang atau ketika kita menemukan barang, maka kita tinggal post di sini. Jadi untuk mempermudah kita seperti itu. Selanjutnya, ini adalah tampilan awalnya. Di sini adalah tampilan dashboard. Di sini ada bagian Loss Item, Found Item, dan kata mereka. Kata mereka ini adalah komen dari user untuk web ini. Contohnya, di sini kita lihat yang di halaman Loss Itemnya. Nah, di halaman Loss Item ini nanti akan tampil barang-barang yang hilang. Nama barang, deskripsi barang, dan statusnya. Apakah statusnya masih dilaporkan, atau sudah diklaim, atau sudah diresolve. Seperti itu. Jadi, ini adalah tampilan Loss Item, daftar Loss Itemnya. Ini saya menggunakan paginasi, ini bisa di-scroll sampai akhir. Dan kita juga bisa menambahkan Loss Itemnya. Kita bisa menambahkan Loss Itemnya dengan mengklik ini. Tapi karena ini belum login, maka harus login terlebih dahulu. Jadi ini masih akun gue sih. Selanjutnya, di halaman Loss Item ini kita juga bisa mencari. Contohnya, kita akan mencari. Kita langsung search saja. Maka semuanya akan tampil. Begitu. Oke, selanjutnya. Di halaman Loss Item. Halaman Loss Item ini adalah halaman barang yang ditemukan. Seperti itu. Barang yang ditemukan itu dalam website ini ada apa saja. Ini adalah data-data barangnya. Sama seperti tadi, ada nama datanya, deskripsi, dan statusnya. Statusnya apakah sudah masih available, atau claim, dan lain-lain. Di font item ini, kita juga bisa melakukan pencarian. Contohnya, di sini saya mencari dompet. Kita langsung search saja. Dan tampil. Ini bisa menambahkan font itemnya. Tapi nanti harus login terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada halaman item saya. Item saya ini nantinya akan tampil item yang sudah di-upload oleh kita. Tapi karena kan kita belum login, jadi kita harus login terlebih dahulu. Lalu, ini ada reportnya. Ada report untuk loss item dan font itemnya. Report di sini adalah laporan barangnya. Laporan barang hilang. Jadi, di sini kita bisa mencari loss item atau barang hilang. Kita bisa memfilternya, entah itu dari nama barangnya, entah itu lokasinya, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ataupun pilih dari statusnya seperti itu. Dan ini tampilan awal sebelum kita melakukan filter. Saat kita, contohnya kita mencari yang lokasinya ada di takaan. Saat kita lakukan filter, maka datanya akan berubah. Ada apa saja barang yang hilang di perpustakaan. Nah, di sini sudah tampil semua. Lokasinya sesuai dengan perpustakaan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga report font item. Font item itu reportnya sama dengan yang tadi. Cuma bedanya yang tadi itu untuk barang yang hilang, sekarang untuk barang yang ditemukan. Jadi, kita bisa melakukan filter di sini. Contohnya kita menggunakan status. Statusnya yang masih available. Kita lakukan filter. Datanya ada berapa? Datanya ada 25. Gitu. Selanjutnya, oke ini lanjut. Kita juga bisa melihat deskripsi itemnya. Contohnya di sini, di bagian lost item, saya klik smartphone. Nanti akan muncul deskripsi itemnya. Jadi, muncul deskripsinya, namanya, nama itemnya apa, deskripsinya apa, statusnya apa, waktu hilangnya kapan, terus lokasi hilangnya itu di mana. Terus, ini ada tambahan. Jika kita belum melakukan login, maka kita tidak bisa menghubungi pemilik atau penemunya atau yang menemukan barang tersebut. Jadi, kita harus login terlebih dahulu. Oke, yang font item itu juga ada deskripsinya seperti tadi, tapi masih belum bisa menghubungi pemiliknya. Pemiliknya, seperti itu. Jadi, sekarang kita coba login terlebih dahulu. Kita login sebagai user. User dulu. Kita lakukan login. Dan ini tampilan saat sudah kita melakukan login. Kurang lebih sama ya, sama tampilan quest. Cuma bedanya apa? Bedanya yang sekarang, kita sudah bisa melakukan tambah lost item. Nah, di sini, jadi kalau sudah login, itu kita bisa nambah data lost itemnya dengan mengisi form berikut. Mengisi image-nya juga. Seperti itu. Terus, statusnya itu kita isi dengan resolve report dan claim. Oke, jadi, terus untuk font item, juga kita sudah bisa menambahkannya. Sama kayak tadi ya. Menambah data font item. Terus, nah, ini yang kata saya tadi di bagian my item. Di bagian my item ini adalah menampilkan item-item yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Entah itu di bagian lost item, ataupun di bagian font itemnya. Seperti itu. Dan di bagian lost item ini, kita juga bisa mengedit ataupun menghapus. Kita bisa mengedit ataupun menghapus item yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Nah, contohnya di sini saya akan mengedit dompet. Nah, nanti tinggal kita tambahkan di sini apa itu yang akan di-edit. Seperti itu. Terus, untuk delete ini juga kita sudah bisa. Contohnya, di bagian lost item, saya akan mendelete tas lembangnya. Nah, kita lakukan delete. Terus, kita masuk lagi ke item saya. Tas lembangnya sudah hilang. Nah, itu untuk my item. Terus, ini masih sama. Terus, ini ada profile. Menu profile untuk user yang user terdaftar atau user yang sudah login. Jadi, di sini akan tampil fotonya. Terus, username-nya apa, email-nya apa, phone-nya apa, password-nya apa. Seperti itu. Kita juga bisa melakukan edit profile di sini. Ini, kita nambahin entah itu kalau kita mengganti email atau mengganti nomor atau mengganti username. Itu kita sudah bisa. Oke, selanjutnya. Nah, di bagian yang tadi ya, yang untuk menghubungi pemilik itu kan kita harus login dulu. Nah, kalau sudah login, maka akan muncul tombol hubungi pemilik. Nah, hubungi pemilik ini, nanti kalau kita klik, dia akan meminta akses ke WA kita. Kalau kita open WhatsApp, nanti akan, nah, seperti ini. Lalu, ada text otomatisnya juga, halo, saya menemukan item Anda yang hilang. Begitu kalau yang di bagian font item ya. Nah, nomernya ini didapat dari mana? Nah, nomernya ini saya ambil dari profil, ambil dari nomer orang yang memposting itu, orang yang mempostingnya. Nah, saya sesuaikan di sini. Saya disesuaikan di font-nya. Seperti itu. Jadi, di bagian untuk menghubungi itu, untuk menghubunginya itu, saya langsung ambil nomer dari orang, dari user yang memposting item tersebut. Seperti itu. Jadi, untuk menghubunginya, kita tinggal mengklik hubungi pemilik. Tapi, harus login terlebih dahulu. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja untuk yang bagian user. Terus, sekarang kita coba login yang bagian admin. Nah, ini tampilan untuk dashboard admin-nya ya. Jadi, di dashboard admin itu ada beberapa tampilan kayak, loss item-nya berapa, font item-nya berapa, terus kategorinya ada berapa sekarang, terus usernya, user yang teraftar itu ada berapa. Seperti itu. Ini, ya, grafik-grafiknya lah. Terus, sama, ini di bagian tampilan loss item, data loss item-nya, itu kita bisa melakukan edit ataupun delete. Kita juga bisa menambahkan data loss item-nya. Seperti itu. Contoh, saya menambahkan datanya. Seperti itulah untuk di bagian loss item. Terus, untuk font item-nya sama. Menampilkan data font item-nya keseluruhan. Kita juga bisa mengedit ataupun delete-nya. Kita bisa menambahnya juga. Terus, untuk user yang di bagian user ini, kita melihat data user, user yang terdaftar itu siapa saja. Nah, yang terdaftar di sini ada empat ya. Sesuai dengan yang di dashboard tadi, usernya ada empat. Terus, yang di bagian user ini, kita bisa melakukan edit ataupun delete. Nah, gitu. Ini kita bisa menambah lagi. Oke. Terus, kategori. Kategorinya itu sekarang ada berapa? Kategorinya masih ada lima. Sekian. Ini ID-nya. Ini namanya. Kita juga bisa mengedit, delete, dan menambah. Terus, di bagian report ini sama. Ada report loss item dan report font item. Report loss item-nya ya, seperti ini. Sama kayak tadi. Ini datanya, nanti kita melakukan filter. Melakukan filter entah dari nama barangnya, lokasi, status. Dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, seperti itu. Yang font item juga sama, seperti itu. Ya, kurang lebih untuk tampilannya seperti itu ya. Untuk yang bagian admin. Jadi, admin itu bisa mengurus ya. Entah data-data loss item, font item, user, kategoris, dan kategoris, seperti itu. Oke. Kurang lebih sekian demonstrasi web saya. Web project akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.